dan ini sangatlah menggeh-menggeh sorry ya jangan lupa tonton video selanjutnya ini sangat seru dan menantang dan juga bisa menginspirasi teman-teman bagaimana cara menerim bocoran di medan yang sulit seperti itu oke teman-teman sekian terima kasih matur suun sing sakpol pole jakarta mantap-mantap oke teman-teman ini kita lagi proses naikin berjaringannya ya teman-teman nanti buat kita bikin tangga di lantai atas jadi ini untuk naikannya untuk naikinnya lewat dari depan soalnya panjangnya 6 meter ya teman-teman kalau lewat di dalam tidak bisa jadi ini kita lewat dari depan ini disini ada orang 3 ya teman-teman di lantai 2 eh lantai 3 ya itu lantai 1 dan yang paling atas saya sendiri oke siap bentar yuk oke teman-teman ini untuk berjaringannya kanal C nya sudah di atas setiap semua lanjut kita bikin tangganya buat terprafing dinding luar oke teman-teman mantengin terus videonya bagaimana cara membuat tangga munyet ya oke guys kembali lagi dengan mas Reno Channel oke dalam kesempatan kali ini kita akan memperbaikin bocoran guys ya tapi posisinya itu di dinding samping nah oleh karena itu kita harus mempersiapkan alatnya dulu yaitu kita harus bikin tangga nanti teman-teman ya ini kita bikin tangga namanya tangga monyet ya bikin tangga jadi bisa buat turun dari atas ke bawah teman-teman ya kita bikin tangga dulu ini memakai bed jaringan teman-teman tangganya kita memakai bed jaringan jadi soalnya untuk dindingnya itu tidak bisa dijangkau tanpa menggunakan alat bantu staker teman-teman mau kita pasangin scaffolding juga tidak bisa solusinya kita juga memakai tangga monyet tersebut untuk meganya sendiri itu di belakang sini teman-teman ayo jadi di belakang sini teman-teman ya ini kalau kita mau aku-aprop ini kalau kita ini kalau kita mau aku-aprop dari bawah juga tidak bisa dari atas kalau cuma begini hasilnya juga tidak bisa maksimal nanti bila ada retakan dindingnya itu ada retakan kalau cuma kita roll doang itu tidak bisa kita benerin teman-teman jadi solusinya kita harus memakai tangga yaitu kita bikin tangga monyet namanya teman-teman ya jadi nanti bisa buat turun dari atas ini turun ke bawah jadi bisa buat kita menjangkau dinding yang mau kita waterproving untuk lokasinya yuk kita lihat teman-teman bentar ya guys ya nah ini sangat hati-hati ya seperti ini teman-teman nah ini untuk ketinggalannya kurang lebih 8 meter ya ini kalau misalnya yang bawah itu itu kan punya tetangga jadi tidak mungkin kalau kita mau injek-winjek bendeng tetangga ya teman-teman takutnya nanti bocor terus kita dapat komplinan kan terpot solusinya kita bikin tangga jadi nanti buat turun dari sini ya turun ke bawah nah seperti ini medannya buat teman-teman mungkin teman-teman rumahnya yang model seperti ini juga ada ya jadi dindingnya itu yang bawah udah ada atapnya tapi atap tetangga seperti itulah itu kan untuk mendirikan bocorannya sangat-sangat lah rumit gitu loh kalau untuk yang bawahnya itu masih tanah kosong nanti bisa kita buat scaffolding ya memakai stagger scaffolding bisa pakai bambu bisa tapi kalau seperti ini kalau kita berdiri in scaffolding tidak memungkinkan jadi solusinya kita bikin tangga monyet ya teman-teman buat kita nanti benerin bocorannya buat benerin waterproving dinding yang luar ini ya oke teman-teman ya seperti ini medannya jadi kalau kita bisa pakai tangga jadi untuk retak-retakan yang di tengah-tengah situ bisa dijangkau dan untuk nyisipin pengasin yang dekat-dekat jendela seperti itu juga bisa ya yang dekat gas blok seperti itu bisa oke langsung saja mas Redot akan berbagi tutorialnya bagaimana cara membuat tangga menggunakan bajaringan yaitu tangga-tangga monyet teman-teman ya teman-teman ya oke teman-teman untuk alat-alat yang kita perlukan untuk pembuatan tangga menggunakan bajaringan yaitu yang kita butuhkan mesin gerinda dan ini ada kabel kabel roll dan bur bur mesin seperti ini teman-teman ya dan ini ada ya buat snowman dan ini ada siku dan ini ada skrup rumpeng yang panjangnya sekitar 2 sentian ya teman-teman ya oke kira-kira cuma cukup itu oh iya teman-teman sama driver ini driver untuk ini ya untuk skrup rumpeng jadi nanti pakainya ini maaf aduh nah pakainya ini ini nanti dimasukin ke burs ini ya terus ini bisa buat skrup rumpeng seperti ini teman-teman seperti ini ya ini ada magnetnya jadi gak bakalan copot oke teman-teman lanjut sebelum pembuatan tangga tersebut jadi teman-teman ukur dulu untuk contoh ya contoh ini dinding yang mau kita waterproving jadi ukur dulu dari lantai paling atas sampai lantai paling bawah itu berapa meter jadi nanti teman-teman bikin tangganya disesuaiin jadi dari bawah dari lantai 1 sampai lantai berapa nanti diukur seperti ini nah misalnya panjangnya itu 8 meter seperti ini ya teman-teman nah teman-teman itu bikinnya juga 8 meter bikin tangganya bikin tangganya jadi harus disesuaikan jadi nanti bisa untuk kita waterproving bisa terjangkau semua dari lantai 1 sampai lantai beberapa bisa terjangkau seperti itu jadi ini kan untuk bajaringan untuk bajaringan panjangnya kan 6 meter jadi ini kita nambah lagi 2 meter teman-teman ya ini kita nambah lagi 2 meter seperti ini nah setelah itu kita sambung untuk cara penyambungannya seperti ini ini bajaringan tinggal kita giniin aja ya teman-teman nah lalu kita siapkan potongan 1 meter tinggal di giniin aja teman-teman tinggal giniin aja tumpangin gini loh seperti itu nah ini sudah kesambung teman-teman ini sudah terjabung setelah itu kita segrup segrup rumpeng yang dari sini seperti itu ya sangat gampang teman-teman misalkan kita ada kemauan insya Allah itu bisa ya tapi yuk semua itu butuh proses dan ini kita diperkuat saja soalnya medannya lumayan taruhannya nyawa gitu loh teman-teman jadi untuk dari segi keamanan benar-benar kita kita makan gitu loh jangan sampai nanti terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti itu teman-teman ini kita berkuat saja untuk sambungannya ini jadi ini total panjangnya itu 8 meter lalu yang sebelah sini juga ya cara penampungannya kita ini panjangnya 1 meter ya teman-teman tapi kesini 50 cm kesini 50 cm oke teman-teman untuk angka pertama kita potong dulu untuk anak tangganya ukurannya itu 50 cm ya teman-teman setengah meter jangan lupa pakai kacamata ini kacamata last ini kita ukur 50 cm ya seperti ini seperti ini seperti ini kita potong pakai kacamata teman-teman oke teman-teman ini untuk panjangnya kan 8 meter dan kita atur untuk jarak anak tangganya ini untuk lebarnya ini kan 50 cm ini keatasnya juga kita bikin 50 cm ya teman-teman jadi kita memerlukan potongan yang 50 cm itu 16 potongan seperti ini ya yang ukuran 50 cm untuk anak tangganya itu totalnya yaitu 16 ya teman-teman jadi kita bikin seperti ini untuk anak tangganya kita ukur dulu bagian atas untuk untuk penyukupannya 2 ya teman-teman 3 juga lebih bagus ini kita skrup 2 aja dulu nanti kalau ada sisa skrupnya kita skrup 3 kita bawa 3 untuk penyukupannya jangan ngumpul jadi di pinggir-pinggir biar kuat jangan ditumpuk ya nanti menteng nah setelah itu kita ukur 50 cm kalau ngambilin 1 terbentuk seperti ini ini lanjut untuk yang bagian yang nempel sama dindingnya itu kalau bisa gimana ya contohnya ya teman-teman ya biar enak gitu loh nah sebagai contoh ini aja ya teman-teman misalnya ini tangganya ya sebagai contoh ini jadi nanti biar posisi tangganya itu nggak mepet sama tembok seperti ini ya kan kalau mepet seperti ini kan nanti kita itu terlalu gimana ya agak kerepotan untuk aquaprop yang di pas di belakangnya tangga ini ya pas di selaslanya tangga sini jadi nanti kita bikin agak renggang seperti ini ya jadi posisinya jadi nanti tangganya kalau udah di dinding itu posisinya sama seperti kita kalau mau naik ke atap jadi agak miring seperti ini teman-teman nah seperti itu ya jadi nanti hasilnya seperti itu agak miring maka dari itu nanti yang bawah sini kita kasih pentokan sama yang tengah kalau untuk yang atas sudah pepet sama dinding atas yang tengah ini kasih pentokan sama yang bawah jadi posisinya biar agak miring seperti itu oke langsung saja kita bikin untuk pentokannya ya teman-teman oke teman-teman ini cara bikin pentokannya ya ini buat pentokannya ke dinding nanti seperti itu nanti dipasang sebelah sini nah seperti itu ya teman-teman jadinya seperti ini nanti yang sebelah sini kita tambahin lagi ke sana lalu kita setrup seperti ini oke teman-teman untuk hasil akhirnya seperti ini ya nah seperti ini teman-teman untuk hasilnya ini kita balik nah seperti itu jadi yang ini nanti buat nyantel ya jadi ini nanti nyangkut ke bahan-bahan seperti ini teman-teman nyangkut ke sini gitu jadi bisa nyangkut ya teman-teman nanti kita bantu sama tali ya jadi ditali lagi supaya kuat seperti ini ya teman-teman coba coba saya balik dulu ya biar kelihatan sebentar 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 teman-teman jangan kemana-mana dulu ya saya balik dulu ini ya ini gak berat teman-teman saya sendiri kuat nih ini sendiri ini gak gak begitu berat nah seperti ini loh guys jadinya jadi yang sini nanti mentok ke tembok jadi orangnya disini cengkrik 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 seperti itu terus ini juga ya jadi terus ini yang paling paling atas ini jadi posisinya seperti inilah kira-kira ya nah jadi miring gini teman-teman ya seperti kita manjat di tangga-tangga itu miring seperti itu tapi ya gak miring kayak gitu enggak ya agak miring gitu aja lah ya teman-teman ya guys ya guys matur suun yang sudah menonton jangan lupa ditonton lagi video video mas rendot kalau ada yang lain ya semoga bermanfaat dan teman-teman nanti jangan ketinggalan untuk episode cara pemasangan cara pemasangan tangga ini dan untuk waterproving benerin dinding yang samping tadi ya teman-teman ya dan ini sangatlah menggeh-menggeh sorry ya yowes ya guys ya jangan lupa tonton video selanjutnya ini sangat seru dan menantang dan juga bisa menginspirasi teman-teman bagaimana cara menerin bocoran di medan yang sulit seperti itu oke teman-teman sekian terima kasih matur suun singsa pol pole jakarta mantap-mantap selamat menikmati luas sana ini atap-atap bersih ya mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati